Hai bro kondisi terkini 19 Maret hari Selasa 2024 bro kondisi DRT 42 kanan-kanan Selasa 19 Maret 2024 jam 10 kurang 15 semoga musibah ini segera berakhir di depan Masjid Karanganyar arus masih sangat geras kali di depan toko kayu sumber rezeki banjir di Kabupaten Demak Jawa Tengah semakin meluas Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 bahkan jalan protokol seolah berubah menjadi aliran sungai banjir mengalir di sepanjang jalan Sultan Fatah dengan genangan air terdalam mencapai 50 cm di ujung jalan Sultan Fatah tepatnya di wilayah kampung Bogorame kelurahan Mangunjiwan air mengalir cukup deras tanggul jebol di Demak mulai digarap untuk itu warga ramai-ramai membendung sejumlah titik jalur untuk menghalau air agar tidak lebih banyak lagi yang mengalir ke pemukiman untung Sugiharto 46 mengatakan air masuk di perkampungan sudah mencapai 40 cm untuk itu warga secara gotong royong membendung sejumlah titik ruas jalan dengan sak yang diisi pasir antisipasi saat ini gotong royong membuat tanggul supaya tidak masuk ke kampung menurut untung banjir merupakan luberan dari Sungai Tuntang sehingga kampung Bogorame yang dari tahun 1992 tidak terdampak kini terdampak banjir sementara air terus mengalir di sepanjang jalan Sultan Fatah wilayah kampung Bogorame sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat